Tidak selamanya, Jakarta selalu menawarkan keindahannya. Seperti pesisir utara yang punya cerita berbeda dari gemerlap lampu dan gedung-gedung tinggi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jakarta, Pada tahun 2022, kemiskinan di Jakarta Utara mencapai 132,73 ribu jiwa. Di kelilingi laut, mayoritas masyarakat di kampung nelayan celincing bermata pencaharian sebagai nelayan. Hasil tangkapan yang didapatkan menjadi penentu nasib keluarga. Inilah kisah hidup Pak Darung, seorang nelayan di kampung nelayan celincing yang berjuang sejak umur sembilan tahun. Di laut hampir 40 lebih lah. Dari umur saya sembilan tahun, sampai sekarang pun masih aja tetap ke laut. Buat makan sehari-hari dari laut, nelayan. Bahkan itu juga kalau cuacanya bagus ya, kalau nggak ada ombak, angin, kita bisa melaut. Tapi kalau ada badai ombak besar kalau musim bulan satu atau bulan dua, itu musim barat ya. Itu nelayan itu jarang nggak merangkat ke laut, karena ombaknya besar. Melaut itu biayanya sangat besar sekali. Kadang-kadang kita kalau nggak dapat satu malam, dua malam. Makanya itu biayanya sangat besar, bahkan sampai 1 juta 150 ribu. Biasanya kalau setiap hari saya berangkat jam setengah lima, pulang pagi jam enam atau jam tujuh. Kalau kita menginap, ya begitu juga pulang pagi, sampai sini kan supaya ikan bisa kejual. Kalau jam satu, jam dua, Masya Allah, lantuknya bikin kopi, bikin kopi, kopi. Habis bikin kopi, rokok, narik jaring. Kalau ada rejeki, kadang-kadang yang jual satu juta setengah atau dua juta ya. Nah, itu pun kalau dapatnya banyak. Kalau musim limba itu, ikan nggak ada di pinggir. Tengah semua larinya. Ya Allah, yang penting kita sehat ya kan. Kalau ada limba, air keruh, bau hitam, sangat mengganggu sekali. Kita nggak mungkin, Pak, sehari-hari bisa ke laut. Itu kalau limba ya, setahu saya dari kecil sampai sekarang ini, dia orang PT itu kalau buang limba dibarengin hujan. Pernah saya usulkan, tetap aja begitu lah namanya pemerintahnya. Kurang perhatikan ya, mana ya. Kenapa? Apalagi lingkungan ini macamnya ERT, RW. Masa lokasi juga juga diim. Paling teriak doang, ikannya pada mati, limba-limba, yaudah, mau bilang apa? Ya masih saya pemerintah setempat itu, usul kan yang punya PT. Kalau mau buang limba ya di mana tempatnya. Atau dia bikin empang di tengah hutan, atau di mana gitu kan, penampungan untuk buang limba. Supaya nggak ganggu masyarakat nelayan selingcing. Bukan nelayan selingcing aja loh yang kena limba loh. Sampai seluruh nelayan gue. Tetap. Jarang melaut. Karena ikannya pada mati. Satu orang-satu orang dapet lima karung, cuma dapet dua karung. Itu kita kalau musim limba, ya mas ya. Itu kita nggak sehari dua hari bisa melaut. Bahkan sampai satu minggu, bahkan satu bulan. Ya Allah, dimananya ada duit ini. Kita nggak patah semangat, tetap kita semangat. Namanya usaha ya kan. Semua itu Allah dah yang atur ya kan. Tempat ini kita berusaha lah. Orang berusaha mustahil. Allah nggak ngasih rejeki sama kita kan begitu. Akibat limbah yang dihasilkan oleh pabrik di sekitar kampung nelayan, dan pemerintah setempat yang kurang memperhatikan kondisi masyarakat, menyebabkan kualitas laut semakin buruk dan berdampak pada penghasilan para nelayan di sana. Nama saya Suhadi. Saya mendampingi Pak Ketua RT 12, kampung nelayan, saya wakilnya. Saya dari berdirinya kampung ini 2002. Sesekarang, masyarakat kita yang ada di sini ini, kekurangan-kekurangan apapun. Bicara kehidupan pesisir pantai Cilinjing ini, kampung nelayan khususnya, rumah semipermanen ini, memprihatinkan di belakang sana, bahwa dari semipermanen ada lagi tuh kategorinya. Entah gubuk lah ya, mereka tetap tinggal. Karena keterbatasan biayalah jelasnya. Perlu kita ketahui, keterbatasan kampung nelayan ini, pertama minim dengan biaya pendidikan. Kan mereka juga kekurangan. Sehingga apa yang dia bisa untuk dapat menghasilkan uang. Entah dia akan jadi nelayan, entah dia jadi kulih panggul. Kalau memang dia berusaha dari kecil-kecilan, sehingga bisa jadi pengusaha besar, Alhamdulillah, patut kita acungkan jempol. dengan semangat dan kegiatan dia untuk maju, itulah yang harus kita kedepankan untuk memberikan satu semangat dan motivasi supaya mereka ini maju untuk kedepannya lagi. Saya sih mengharapkan pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, memperhatikan. dan juga masyarakat kita ini boleh katakan menjerit. Saya sih malah ingin memajukan karya-karya mereka. Apa yang dia bisa, kita gali gitu. Sejauh mana. Apa yang mereka mampu, apa yang bisa dia kerjakan, kita dorong. Buat satu semangat lah, support untuk mereka. Hidup di Jakarta tak seindah yang dibayangkan. Realitanya, justru kesedihan menyelimuti warga kecil. Warga kampung nelayan celincing menjadi salah satunya. Namun, dengan semangat dan keinginan untuk mengubah roda kehidupan, hanya itulah yang bisa mereka lakukan. selamat menikmati.